Masih banyaknya truk angkutan batu bara melintas di jalan raya kota Muara Enim cukup dikelukan oleh masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi hal tersebut, PMK Muara Enim akan mencarikan solusi agar investasi tetap berjalan, tapi yang tidak merugikan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Muara Enim alami keresahan dengan angkutan batu bara melintas di dalam kota, karena berbahaya bagi pengendara, sepeda motor, dan pejalan kaki. Atas hal tersebut, PJ Bupati Muara Enim akan melakukan rapat kajian bersama dinas perhubungan dan dinas terkait untuk mencarikan solusi agar keresahan masyarakat bisa diatasi. Hal ini dikarenakan perusahaan tambang batu bara dan angkutannya bisa memberikan pendapatan bagi daerah, tetapi jangan sampai merugikan masyarakat luas. Jangan ada, crossing jalan, sebelum mereka masuk ke dalam jalur batu barahnya, seperti Serpo, Gentang, itu pasti harus melewati jalan baik nasional, Kabupaten mau menjalankan protesi. Ini ya yang menjadi kendala kita. Jadi, investasi ataupun mereka bisa beraktifitas, tapi tidak merugikan masyarakat. Jadi, kita harus duduk bersama-sama, mengikap ini. Kalau memang ini dilarang, berarti kan ada solusinya. Karena memang tambang ini juga harus beraktifitas. Tinggal lagi, seperti apa nanti? Apakah dia diizinkan selama satu bulan, atau ke enam bulan, atau ke enam tahun, sebelum si perusahaan ini membuat jalan busuk. Untuk mengatasi konvoy dan parkir sembarangan oleh truk angkutan batu barah, Dinas Perhubungan Muara Ini melakukan peringatan bahkan tindakan tilang bagi supertruk batu barah yang membandel.